ya halo teman-teman semuanya selamat pagi kita ke baru saja ketemu nih di pertemuan kali ini yaitu pertemuan 7 tentang manajemen keuangan biaya kapital ya mungkin materi ini cukup mendebarkan untuk saya pribadi karena saya tidak terlalu ahli ya dalam finansial manajemen seperti ini tapi saya coba untuk menjelaskan menjadi lebih ringkas teman-teman juga mengerti inti dan harapan apa namanya fungsi dari biaya kapital ini bisa terlaksana dalam sebuah perusahaan itu sendiri nah oke kita masuk ke slide berikutnya yaitu kita akan membahas tentang beberapa bahan kajian yang akan dipelajari di pertemuan ke-7 ini ya bahan kajiannya yang pertama adalah arti dari biaya kapital kemudian yang kedua fungsi dari biaya kapital itu sendiri yang ketiga biaya kapital perusahaan yang keempat biaya kapital individu dan yang kelima biaya kapital beban berimbang atau kalau misalnya teman-teman pernah dengar itu namanya WACC oke nah disini biaya kapital atau cost of capital atau sering juga disebut namanya biaya modal gitu ya teman-teman nah biaya modal ini adalah biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang saham maupun laba ditahan untuk mendanai investasi dan operasional perusahaan jadi intinya adalah ini seluruh dana yang digunakan untuk mendanai investasi dan operasional dari perusahaan itu sendiri nah hal itu diukur berdasarkan tingkat dari pengembalian yang diharapkan oleh investor atau kreditor jadi kalau misalnya kita pakai saham maka kita akan menggunakan investor tapi ketika kita menggunakan hutang kita harus mengembalikan tingkat hasilnya kepada kreditor sesuai dengan permintaan nah dari rumus penghitungan biaya kapital sendiri secara umum ini adalah biaya modal untuk pinjaman itu sama dengan biaya bunga ditambah dengan biaya administrasi contoh saja ini selain ini Tuan Yanuar meminjam uang sebesar 1 juta dengan bunga 2% per bulan nah ini dalam jangka 6 bulan ya nah kemudian biaya administrasi dan biaya lainnya itu sebesar 50 ribu rupiah nah berapakah besar biaya modal yang harus dibayarkan untuk pinjaman tersebut nah maka kita harus tahu nih biaya bunganya berapa nah dari biaya bunga itu ditambahkan dengan biaya administrasi yaitu sebesar 50 ribu jadi kita menghitung biaya bunganya adalah dari 2% atau bunga yang diberikan kemudian dikali 6 bulan ini jumlah waktunya dan dikali dengan 1 juta jumlah besaran hutangnya nah ini dikalikan terlebih dahulu kemudian ditambahkan 50 ribu jadi total ini 2% kali 6 bulan kali 1 juta itu 120 ribu kemudian ditambah 50 ribu menjadi 170 ribu maka dalam hitungan bulan kita bisa tahu nih 170 ribu dibagi 1 juta dari nilai full hutangnya dibagi 6 bulan maka rate dari pengembaliannya itu adalah 2,83% atau dengan bahasa lainnya biaya yang dikembalikan untuk puncak pinjaman adalah 2,83% setiap bulannya jadi ini penambahan dari biaya bunga tersebut nah kemudian fungsinya apa sih untuk mempelajari biaya modal atau biaya kapital itu sendiri yang pertama perusahaan itu biaya modal digunakan untuk menentukan tingkat penggunaan modal perusahaan jadi berapa besar modal yang digunakan dari menggunakan hutang seberapa besar modal yang digunakan menggunakan pembiayaan modal ekuitas sendiri nah kemudian perusahaan juga menggunakan penggunaan biaya kapital ini untuk menentukan pembiayaan yang paling tepat yang akan digunakan dalam perusahaan tersebut nah kemudian yang ketiga biaya modal juga digunakan untuk menentukan keputusan terkait dengan pajak yang akan digunakan oleh perusahaan nah ini secara singkatnya biaya jenis modal itu jenis biaya modal itu adalah yang pertama ada modal individu dan modal asing kalau misalnya modal individu itu bisa kita dapat dari cost of common stock jadi ini buat modal sendiri itu dimaksudkan modal yang jadi ini dianggap sebagai perusahaan yang sudah go public maka dia bisa mengeluarkan saham kemudian biaya saham ditahan atau cost of returning year cost return earning kemudian biaya saham biasa baru cost new common stock kemudian biaya modal asing ini biaya modal hutang jangka panjang dan biaya modal saham preferent atau cost of preferred stock kaji itu cost of common stock ya ini cost of return earning itu sama dengan cost of common stock ya dimana ini cost of common stock itu dikalikan 1 dikurangi T T itu apa? T adalah tingkat rata-rata pajak atas dividen atau income dari semua pemegang saham biasanya itu diculiskan kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu average tax rate of stock holder nah kemudian dan ini biasanya juga bentuknya prosentase ya karena tingkat rata-rata kemudian dikalikan juga 1 dikurangi biaya rata-rata maklar atau average brokerage cost nah dalam contohnya bisa kita lihat dalam hubungannya dengan data sebelumnya jadi tadi kita sudah menghitung cost common stock itu 8,69 ya ini kita bulatkan nah dianggap average tax rate-nya itu adalah 25% dengan brokerage cost-nya itu sekitar 3% maka biaya saham ditahan atau cost of return retained earning itu sama dengan rumus yang sama itu dikalikan sama dengan 0,089 dikali 1 dikurangi average tax rate ini 25% atau 0,25 kemudian dikalikan 1 dikurangi brokerage cost ini 3% itu atau 0,03 maka didapatkan hasil 6,32% untuk biaya saham biasa baru cost of new common stock jadi rumusnya itu dituliskan dengan notasi KCP nah KCP ini sama dengan DC atau dividend yang harus dibayarkan kemudian dibagi dengan harga pasar saham dikurangi floating cost atau biaya emisi ditambahkan growth nah contoh soalnya adalah harga saham biasanya itu sebesar 64% per share kemudian perusahaan menjual saham baru dengan mengeluarkan biaya emisi 2,5 per share nah dari dividend yang dibayarkan pada akhir tahun pertama itu sebesar 3 per share 3 rupiah per share nah ini tingkat pertumbuhan dividend selama 6 tahun yang lampau rata-rata adalah 4% jadi rate of growth nah berapakah biaya saham biasa baru ini tinggal kita masukkan saja KCP atau cost of neocommer stock sama dengan 3 yaitu dividend yang harus dibayarkan kemudian dibagi dengan harga saham per share dikurangi floating cost atau biaya emisi nah ini disini sudah dijelaskan bahwa ada biaya emisi sekitar 2,5 rupiah per share nah kemudian 3 rupiah ini dibagi dengan 61,5 dan ditambahkan 0,04 atau ditambahkan tingkat pertumbuhan atau rate of growth ini sendiri jadi didapatkan hasil sejumlah 0,048 atau kita bisa apa namanya prosentasekan menjadi 4,8% ya selanjutnya pada biaya model hutang jangka panjang cost of debt ini nah ini rumusnya adalah KD ini cukup cukup apa namanya cukup sulit karena komponen yang dihasilkan yang diputukan untuk mendapatkan cost of debt hutang jangka panjang ini cukup complicated nah ini I sendiri ini adalah besarnya bunga obligasi yang dibayarkan kemudian ditambahkan nilai hutang jangka panjang obligasi yang diterima pada akhir umurnya nah kemudian dikurangi dengan penerimaan bersih obligasi dari penjualan nah dari ini semua dibagi dengan usia obligasi nah untuk mendapatkan cost of debt besaran bunga obligasi yang dibayarkan ini dibagi dengan penerimaan bersih obligasi dari penjualan ditambahkan usia obligasi ya nah ini dibagi dengan jumlah ya disini teman-teman harus notice ya bahwa kita dalam penghitungan cost of debt ini karena hutangnya bentuknya jangka panjang sekali maka penghitungan cost of debt ini harus ada penyesuaian dengan padat untuk untuk pemermuda rumus tadi tentang KD atau cost of debt itu sendiri kita akan masuk kepada contoh nah disini contohnya adalah PTX penjual obligasi dengan nilai 1000 per lembar nah bunga per tahunnya 6% dengan jangka waktu 20 tahun kemudian penerimaan bersih atas penjualan hanya sebesar 96 per lembar 960 per lembar nah tingkat pajaknya adalah 50% berapakah cost of debt nah jadi kalau misalnya sesuai dengan rumusnya tadi cost of debt itu sama dengan I ditambahkan N dikurangi NB dibagi dengan jangka waktu tahun atau N kecil nah disini 60 dapat dari mana dia melihat dari bunga per tahun yang harus diberikan pada obligasi jadi disitu 1000 per lembar dikalikan dengan bunga per tahunnya maka yang harus didapatkan oleh pemegang saham itu adalah 60 kemudian ditambahkan dengan 1000 atau nilai obligasi keseluruhan dikurangi dengan penjualannya sebesar 60 per lembar dibagi dengan 40 maka didapatkan hasil 2 disini 60 tambahkan 2 nah kemudian 960 atau pembaginya itu adalah penerima bersih atas penjualannya atau NB itu adalah 960 ditambahkan dengan nilai jual obligasi per lembarnya yaitu 1000 dibagi dengan 2 nah disini kita akan mendapatkan angka sebesar 6,33 itu adalah cost of debt nah ternyata apa yang harus dilakukan kita punya notes yaitu apa namanya cost of debt itu harus melihat tingkat pajak nah disini kita lihat tingkat pajaknya adalah 50% maka yang harus dibayarkan totalnya setelah cost of debt setelah ini ya setelah pembayaran pajak yaitu 6,33% ini dikalikan dengan 1 dikurangi 0,50 jadi dikurangi setelah gitu ya hasilnya adalah 3,16 cukup simple sebenarnya cuman yang akan sulit itu ketika kita tidak mengetahui secara gamblang berapakan nilai obligasinya kemudian bunga pertahun ya dan segala macam ya karena seringkali kalau dalam manajemen keuangan kita hanya disodori dengan yang namanya apa namanya neraca keuangan seperti itu ya selanjutnya biaya modal saham preferent cost of preferred stock itu rumusnya juga KD KD ini dimana cost of preferred stock itu sama dengan dividen yang dibayarkan kemudian net proses dibagi dengan net proses atau penerimaan persis atas penjualan saham preferent nah contohnya soal itu adalah PTX menjual saham preferent dengan dividen sebesar 5% diharapkan terjual dengan harga 95 rupiah per lembar atau per share biaya-biaya yang dibayarkan atas penjualan tersebut diperkirakan 3% per lembar berapakah cost of preferred stock nah ini kita lihat KP sama dengan 5% 5% itu dari menjual saham preferent dengan dividen 5% ini nah kemudian dikalikan dengan harapan terjual yaitu 95 jadi disini kita ketahui bahwa dividen yang dibayarkan adalah sebesar 4,75 nah kemudian dibagi dengan net proses atau penerimaan atas penjualan saham preferent ini sendiri nah ini adalah nilainya dicari dari yang terjual per sharenya 95 dikurangi dengan biaya yang dikenakan dalam penjualan yaitu 3 rupiah kemudian didapatkan hasil 92 nah disini untuk mendapatkan rate-nya kita maka akan membagikan 4,75 ini dibagi dengan 92 yaitu kita mendapatkan angka 5,16% untuk besaran cost of preferred stock nah untuk biaya modal keseluruhan ini yang tadi saya sudah sebutkan yang biasa dinamai dengan WACC atau weighted average cost of capital karena karena pasti kita butuh ngitung ini ini perusahaan itu seringkali menggunakan beberapa sumber modal bisa ada yang dari modal asing maupun modal sendiri itu tadi atau keduanya dan digunakan semua itu sangat bisa dan sangat mungkin nah kemudian biaya modal dari kedua sumber dana berbeda itu untuk menetapkan biaya modalnya secara keseluruhan itu perlu dihitung yang namanya apa namanya biaya modal rata-rata terpimbang jadi ada besaran apa namanya besaran jumlah equity yang digunakan jadi ini ada yang bisa digunakan pencariannya eh penghitungannya bisa kita cari lewat jumlah rupiah dari masing-masing komponen struktur modal atau dari proposi modalnya jadi kita bisa lihat nih slide ini di slide selanjutnya ya ini contohnya nih suatu perusahaan mempunyai struktur modal sebagai berikut jadi ada hutang jangka panjang kemudian ada saham preferen dan ada modal sendiri nah disini kita juga bisa lihat jumlah penggunaan dari masing-masing sumber dana ini adalah hutang jangka panjang ini belum sebelum pacak itu 6% kemudian saham preferen itu adalah 7% kemudian modal sendiri adalah 10% dan tingkat kacaknya ini adalah 50% maka berapa biaya penggunaan modal secara keseluruhan ini total modal secara keseluruhan itu adalah 200 juta ya nah ketika kita sudah melihat nih ada apa namanya prosentase yang digunakan dalam setiap jangka apa namanya setiap variable yang digunakan atau ini hutang atau itu saham atau itu modal itu kita bisa lihat dari prosentase penggunaan dananya maka hitungannya akan mencapai dalam komponen modal kita bisa lihat ada hutang tengah panjang yang tadi ya saham preferen dan modal sendiri kita bisa menghitung dari jumlah modal nah jumlah modalnya dari mana sih ini jumlah modalnya itu tadi sudah diketahui sejumlah 60 juta untuk utang jangka panjang untuk samp preferen itu 10 juta dan untuk modal sendiri adalah 130 juta maka di total jumlah modal yang digunakan adalah 200 juta nah disini kita juga lihat ada biaya per komponen yaitu 3 persen 7 persen dan 10 persen maka kita akan menghitung jumlah biaya totalnya yaitu adalah ini 60 juta ini nah ini dikali dengan 3 persen maka mendapatkan hasil 1.800.000 begitu juga selanjutnya misalnya ini 130 juta dikalikan 10 maka mendapatkan hasil 13 juta maka jumlah biayanya adalah 15 juta 500 ribu nah disini cara menghitung WATC nya adalah besaran ini diprosentasekan dengan jumlah modal maka berapa persen yang digunakan modal biayanya itu adalah kita lihat 15 juta 500 ribu dibagikan 200 juta maka biaya modal nya itu adalah sebesar 7,75% nah ini tadi kan ada dua cara penghitungan mulai jumlah modal dan ada jumlah ini ya jumlah modal dan jumlah apa namanya prosentase ini harusnya ini prosentase ya teman-teman nah ini utang jangka panjang itu punya prosentase 30% dari 200 juta jadi ini 60 dibagikan 200 juta ini itu mendapatkan hasil sekian nah kemudian utang saham preference itu adalah 5% karena 10 dibagi 200 ini mendapatkan 5% modal sendiri itu 130 dibagikan 200 maka mendapatkan hasil 65% totalnya prosentase dari jumlah sahamnya adalah 10% nah disini yang digunakan adalah sekian 3% 7% dan 10% ini adalah biaya dalam prosentase ya nah kemudian jumlah biayanya ditotalkan atau prosentase totalnya itu adalah 300% dikalikan 3% maka didapatkan hasil sekian nah setelah dijumlahkan mendapatkan hasil 0,0775 0,0775 atau sama dengan sama ya dengan ini BACC 7,75% itu sendiri ya ini sudah slide terakhir karena kita pembelajarannya cukup simple sebenarnya karena teman-teman cukup nanti melihat apa namanya rumus yang akan digunakan apakah itu cost of preference dan segala macamnya tinggal dipilih saja itu nanti apa namanya ini ya apa namanya rumusnya tapi nanti yang mungkin sedikit lebih terikir adalah ketika penghitungan teman-teman di dalam rata nah jadi latihan soalnya akan saya kirimkan pada tempat yang berbeda jadi silahkan ditunggu aja dan sekian presentasi dari saya terima kasih sampai ketemu lagi nanti di manajemen keuangan di chapter atau di pertemuan ke-8 setelah UTS Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati